Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 15 Bagian 29 Ia teringat kepada pemuda yang mengaku bernama Permadi dan mengaku pula sebagai Dewa Sungai, pemuda yang merayunya dan menjatuhkan hatinya sehingga ia menyerahkan diri begitu saja dengan sukarlah. Pemuda yang berjanji akan menikahinya, akan tetapi setelah merenggut kehormatannya, tidak pernah muncul kembali dan barulah ia tahu bahwa ia telah ditipu. Kini, bertemu dengan Sutejo, ia teringat kepada pemuda itu, akan tetapi, biarpun sama-sama muda dan tampan, sama-sama sakti, alangkah bedanya antara mereka berdua. Pemuda yang ini sama sekali tidak memperlihatkan sikap merayu, bahkan seperti tidak peduli akan dirinya, tidak melihat kecantikannya, tidak melihat tubuhnya yang menggairahkan, yang hanya tertutup kain yang sudah koyak-koyak di sana-sini. Pemuda itu seolah tidak melihat itu semua dan diam-diam Sumarni menjadi penasaran. Ia, merasa dirinya tidak menarik lagi. Padahal, ia adalah kembang dusunnya dan semua pemuda, tergila-gila kepadanya. Direntangkan dekat api unggun yang panas itu, pakaian Sutejo cepat menjadi kering dan hangat. Dia mendahulukan sehelai sarung dan setelah pakaian ini menjadi kering benar, dia lalu bangkit berdiri dan menghampiri gumami sambil membawa sarung yang kering itu. Gadis itu masih duduk di atas dipan, memegangi kainnya yang terkoyak di bagian dadanya, biarpun berusaha sedapatnya untuk menutupkan kembali kain itu, tetap saja tampak sebagian dadanya yang berbentuk indah dan berkulit putih mulus itu. Kau bergantilah pakaian dengan sarung ini, Nimas. Sarung ini sudah kering. Kalau engkau terus memakai pakaian yang basah itu, engkau akan mudah masuk angin, kata Sutejo sambil menjulurkan tangan ayah yang memegang sarung kepada gadis itu. Sumarni menerima uluran sarung itu dan mengambilnya dari tangan Sutejo, akan tetapi ia menjadi ragu karena bagaimana ia dapat berganti pakaian di depan seorang pria? Agaknya Sutejo maklum akan hal ini. Dia menatap wajah gadis sayu itu dan berkata, Engkau bergantilah pakaian dan jangan hiraukan aku, Nimas. Bergantilah agar engkau tidak menjadi kedinginan. Setelah berkata demikian, Sutejo duduk di atas kursi yang tinggal sebuah itu, membelakangi meja dan menghadap api unggun sambil merentangkan pakaian lain dekat api unggun biar kering karena dia pun perlu berganti pakaian yang telah basah kuyuk dan membuat tubuh merasa tidak enak terbungkus pakaian basah itu. Biarpun kedua matanya tidak melihat, namun kedua telinganya mendengar gemersik pakaian yang dipakai ganti oleh Sumarni. Matanya menatap api unggun, akan tetapi pikirannya membayangkan hal-hal yang membuat dia tidak lagi melihat api unggun. Terbayang olehnya betapa hangat dan lunak tubuh Sumarni ketika tadi mendekatnya dalam keadaan ketakutan, juga terbayang olehnya ketika dalam gelap, secara tidak disengaja tangannya menyentuh perut gadis itu yang berada dalam rangkulan penjahat. Terbayang pula di depan matanya wajah yang ayu, metu yang bening, mulut yang menggeirahkan itu. Metu yang memandangnya penuh rasa syukur dan terima kasih. Alangkah ayunya ia, terdengar suara dalam telinganya, suara yang datangnya entah dari mana, seolah terdengar dari belakangnya dan membisikkan kata-kata pujian itu. Hem, biarlah ayu-ayunya sendiri hatinya membantah suara itu karena suara itu mengandung dorongan untuk menarik hatinya. Matanya begitu indah bening, hidungnya mancung dan mulutnya. Ah, tak pernah aku melihat mulut seindah itu, demikian menggeirahkan, dan ia telah berhutang budi kepadamu, budi yang besar sekali, suara itu berceloteh terus. Aku tidak pernah melepas budi, semua yang kulakukan adalah kewajiban kata pula hatinya, agak geram karena suara itu mengutik hatinya. Akan tetapi ia menganggapnya sebagai budi, ia berhutang budi, berhutang keselamatan yang melebihi nyawa. Bukankah ia bilang bahwa engkau telah menyelamatkannya dari bahaya yang lebih mengerikan daripada maut? Lihat tubuhnya. Begitu indah, begitu sintal, begitu denok. Dan ia menanti uluran tanganmu, menanti rayuanmu. Ah betapa akan mesra dan nikmatnya. Bisikan itu merayu. Hus hatinya meronta. Ini tidak sopan. Seorang berjiwa satria tidak akan melakukan hal itu, tidak akan mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, tidak akan menuruti nafsunya sendiri. Hahaha, engkau munafik. Engkau berpura-pura. Padahal, harimu tertarik sekali kepada gadis ini. Cantiknya. Hangatnya. Apa salahnya kalau engkau mencumbunya? Ia tentu akan senang karena ia berhutang budi kepadamu. Ia tentu akan menyambutmu dengan kedua lengan terbuka, bisikan itu menjadi-jadi. Hus. Diam kau, Jahanam maki hatinya, marah kepada diri sendiri yang membiarkan suara itu bicara berlarut-larut. Akan tetapi bisikan kuat itu semakin jelas kalau engkau rangkulia dan menciumnya, siapa yang akan melihatnya? Kalian hanya berdua saja di tempat sunyi ini. Ia pasti senang menyambutmu. Ah, betapa akan mesranya. Lihat, ia sudah menanti-nantimu bisik suara itu. Tanpa dapat ditahan lagi, Sutejo memutar tubuhnya menghadapi gadis itu dan benar saja. Dia melihat Sumarni memandang kepadanya dengan sinar metu bening akan tetapi mulut tersenyum kecil, tersipu malu. Dalam penglihatannya, gadis itu seperti menantangnya, mengharapkan rayuan dan melayannya. Nah, lihat. Ia sudah siap menerimamu, bukan? Engkau boleh memilikinya, seluruhnya boleh kau miliki. Malam ini ia milik musik penuhnya, cepat hampiri ia. Rangkul dan rebahkan ia, Sutejo memutar tubuhnya dan menggunakan tenaga sakti memukul ke belakang, seolah hendak memukul yang berbisik-bisik itu. Tanpa disadarinya, pukulannya itu menimpa meja yang berada di dekatnya. Berak terkena pukulannya, meja yang terbuat dari papan tebal itu pecah berantakan. Sumarni membelalakan kedua matanya, memandang kepada pemuda itu dan bertanya, agak takut. Kakang Mas Sutejo, apa, apa yang kau lakukan itu? Mengapa engkau memukul meja sampai hancur? Barulah Sutejo teringat dan sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tampak tolol sekali. Aku, aku, ah, maaf kalau aku mengejutkanmu, Nima Sumarni. Aku, aku ingin membuat meja ini menjadi kayu bakar untuk memberi umpan api unggun yang hampir padam. Lalu dia mengambil beberapa potong pecahan meja dan dilemparkannya ke api unggun sehingga nyala api membesar kembali. Kau tolol. Ada makanan lezat tidak dimakan, padahal engkau lapar. Engkau munafik. Munafik suara itu makin melemah dan lenyap, seolah-olah iblis yang bersuara itu kini menjauhkan diri. Sutejo merasa hatinya tenteram. Teringatlah dia akan wajangan yang pernah didengarnya dari eyang gurunya, mendiang resi limut manik. Ingatlah engkau selalu, kulup, bahwa tidak ada musuh atau lawan yang lebih tangguh dan berbahaya daripada nafsu-nafsumu sendiri. Nafsu mendorong dan menyeret kita ke dalam duka melalui kenikmatan dan kesenangan badan. Amatlah sukar untuk dapat mengendalikan nafsu sendiri yang teramat kuat, dan hanya kekuasaan, gusti Allah saja yang akan mampu mengalahkannya. Karena itu, bersandarlah kepada kekuasaan gusti Allah dengan penyerahan diri yang mutlak. Hanya dengan begitu engkau akan menerima bimbingan dan kekuatan untuk menundukkan nafsu-nafsumu sendiri, sadarlah dia bahwa yang berbisik-bisik tadi bukanlah setan, bukanlah iblis, melainkan nafsunya sendiri yang selalu haos akan kenikmatan dan kesenangan badan. Dia menghela nafas panjang dan dalam hatinya dia memuji syukur kehadirat Allah yang telah memberi dia kekuatan untuk membebaskan diri dari isretan nafsu. Kalau saja dia lemah dan tadi tidak kuat menundukkan nafsunya sendiri, tentu telah digaulinya gadis itu, secara sukarlah atau paksa, secara kasar atau halus dan akhirnya dia akan merasa menyesal selama hidupnya. Sunyi setelah itu, Sutejo termenung memandang api unggun. Waktu merayat lambat sekali. Kakang Mas Sutejo, Sutejo tidak berani memutar tubuhnya, tidak berani memandang gadis itu karena takut kalau-kalau suara itu akan datang menggodanya lagi. Tanpa menoleh dia menjawab, Ada apakah, Nimas Kakang Mas Sutejo, engkau mengingatkan aku akan seseorang. Kenalkah engkau kepada orang itu Kakang Mas Hem, siapakah orang itu Nimas orangnya masih muda, mungkin sedikit lebih tua daripadamu, Kakang Mas. Tampan dan gagah, juga sakti. Namanya Permadi. Kenalkah engkau kepadanya, Kakang Mas Sutejo. Suara itu penuh harap. Sutejo memutar tubuhnya. Dia kini melihat gadis itu sudah mengenakan sarungnya, diikatkan sebatas bawah pangkal lengan. Rambutnya terurai lepas dari gelungan, mungkin untuk membiarkan rambut itu mengering maka sengaja dilepas dari sanggulnya. Tampak ayu manis, akan tetapi tidak lagi menggairahkan. Hatinya, tidak lagi menggenggu dan kini dia dapat menatap wajah itu dengan batilega dan bebas daripada cengkeraman nafsu berahi. Aku tidak mengenal orang yang bernama Permadi, Nimas. Nama yang bagus, seperti nama Raden Janoko. Apa muka orang itu? Nimas ditanya demikian. Tiba-tiba Sumarni menangis, air matanya bertetesan di atas sepasang pipinya. Sutejo mendiamkannya saja, maklum bahwa bagi seorang wanita, pelampiasan perasaan hatinya banyak melalui air matanya dan biasanya air matu itu dapat merupakan jalan keluar dari himpitan duka. Tidak lama Sumarni menangis. Ia menyusut air matanya dan sudah dapat menenangkan hatinya kembali. Entah bagaimana, timbul kepercayaan besar sekali dalam hatinya terhadap Sutejo, semenjak Sutejo memberikan sarung kepadanya tadi. Sebelum itu, hatinya masih ragu-ragu apakah Sutejo tidak akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Permadi kepadanya. Akan tetapi setelah melihat Sutejo sama sekali tidak mempunyai niat mendekatinya, bahkan setelah menyerahkan sarung lalu membelakanginya dan tidak memperdulikannya lagi, timbul kepercayaan besar bahwa pemuda ini adalah seorang yang dapat dipercaya sepenuhnya. Karet tak itu, baru satu kali ini ia mendapatkan kesempatan untuk mencurahkan semua pengunik-unik hatinya keluar. Padahal, kepada ayah ibunya sendiri pun ia tidak pernah bercerita tentang Permadi. Kalau engkau berkeberatan menceritakan, janganlah ceritakan, nih mas, kata Sutejo. Tidak, kakang mas. Aku bahkan ingin menceritakan semuanya kepadamu. Kurang lebih enam bulan yang lalu ketika aku sedang mandi di sungai, muncul seorang pemuda yang tampan. Dia mengaku sebagai dewa sungai dan mengaku bernama Permadi. Dia amat menarik hati dan dia memikat aku dengan bujuk rayunya. Aku jatuh, aku menyerah karena dia berjanji akan mengawiniku. Akan tetapi setelah dia pergi, dia tidak pernah muncul kembali. Ahaha, aku menyesal sekali kakang mas. Akan tetapi, aku sungguh mencintanya sepenuh jiwaku. Kalau engkau kebetulan bertemu dengan dia, tolonglah, bujuk dia agar dia mau menemuiku, kakang mas, Sutejo mengerutkan alisnya. Di dalam hatinya dia mengutuk pemuda perayu yang berhati palsu itu. Akan tetapi dia pun diam-diam menyalahkan Sumarni yang demikian mudah terbujuk dan mudah menyerahkan diri. Seorang gadis seharusnya teguh mempertahankan kehormatannya dan tidak mau menyerahkan diri kepada pria manapun sebelum dinikahinya. Kalau ia dengan mudah menyerahkan diri kepada seorang pria kemudian pria itu tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkannya, seperti halnya Sumarni, maka akan hancurlah masa depan gadis itu. Baiklah, nih mas Sumarni, dia berjanji. Aku pasti akan mengatakannya kepadanya kalau aku dapat bertemu dengan dia. Orangnya tampan, kakang mas. Ketampanan dan ketegapan kakang mas, dan dia mempunyai sebuah tahil alat di dagunya. Tubuhnya. Seperti. Akan kuingat itu, nih mas. Nah, hujan rupanya telah terhenti dan dengar, itu sudah terdengar suara ayam jantan berkeruyuk. Sebentar lagi akan datang pagi dan aku akan mengantarmu pulang ke dusunmu, Sumarni bernafas lega. Sekali lagi terima kasih kakang mas Sutejo. Engka sungguh baik hati, tiba-tiba terdengar suara ramai banyak orang. Sutejo dan Sumarni menuju ke pintu dan Sutejo membuka daun pintu dari bambu itu dan memandang keluar. Dari jauh tampak belasan orang dusun berdatangan menghampiri pondok itu, ada yang membawa tampah, tutup panci dan barang-barang lain yang dipukuli beramai-ramai, dan di antara mereka banyak pula yang membawa tombak dan pentungan. Mereka adalah penduduk dusunku kata Sumarni sambil melangkah keluar menyambut. Ketika para orang dusun itu melihat Sumarni keluar dari pondok itu dan ada seorang pemuda berdiri di ambang pintu, mereka segera berlarian datang. Itu iya Sumarni wah, pemuda itu tentu yang menculiknya hayo pukul orang kurang ajar itu semua orang sudah berkumpul di situ, berhadapan dengan Sumarni dan Sutejo. Para paman dan saudara sekalian. Sabar dan tenang dulu seru Sumarni yang masih mengenakan sarung yang dipinjung sampai ke atas dadanya. Kisanak ini sama sekali tidak menculikku, bahkan dia telah menolongku dari tangan tiga orang penjahat yang menculikku seorang pria setengah tua melangkah maju. Sumarni, apa yang telah terjadi? Semalam hujan badai dan engkau tidak pulang, maka pagi ini kami ramai-ramai mencarimu, siapa pemuda ini dan apa yang terjadi melihat ayahnya. Sumarni lalu berlari menghampiri dan memegang lengan ayahnya. Bapak, jangan salah mengerti. Semalam, ketika pulang dari bertandang ke dusun kandangan, hujan turun dengan lebatnya, padahal hari sudah mulai gelap. Aku berteduh di bawah pohon dan muncullah tiga orang yang menyeramkan dan jahat. Mereka menangkap aku dan menyeretku ke dalam hutan, ke pondok ini. Aku terancam bahaya yang lebih mengerikan daripada maut, Bapak. Kemudian tiba-tiba muncul kisanak ini yang bernama Kakang Mas Sutejo. Dia menghajar tiga orang itu sehingga mereka melarikan diri. Karena hujan turun disertai badai selama semalam suntuk, terpaksa kami berteduh di gubuk ini, menunggu hujan reda sampai pagi. Akan tetapi, engkau mengenakan sarung siapa itu pakaian ku sudah dikoyak-koyak oleh tiga orang jahanam itu. Bapak dan Kakang Mas Sutejo sudah begitu baik untuk memanggang pakaiannya dan setelah kering memberikan sarung ini untuk mengganti pakaian ku yang koyak-koyak dan basah kuyuk. Tidak mungkin. Seorang pemuda dan seorang gadis berduaan saja di dalam pondok kosong selama satu malam penuh. Tidak mungkin pemuda itu tidak berbuat mesum terhadap Sumarni terdengar suara seorang laki-laki, marah. Suara ini meracuni hati semua orang dan segera mereka menyerbu dengan tombak dan pentungan ke arah Sutejo. Sutejo menggerakkan kedua lengannya dan semua tombak dan tungan itu terpental dan terlepas dari tangan para pemegangnya dan ketika dia mendorong ke depan, enam orang terdorong mundur dan terhuyung-huyung. Dengar kalian semua, orang-orang bodoh. Aku bukan seorang hina seperti yang kalian duga. Kalau kalian hendak benar-benar membelani Mas Sumarni dan membersihkan dusun kalian dari ancaman orang jahat, carilah tiga orang penjahat yang semala menculik Sumarni. Mereka itu dipimpin oleh seorang yang mukanya codet. Nah, aku tidak mau berurusan dengan kalian lagi, setelah berkata demikian, sekali melompat Sutejo telah lenyap dari depan mati orang-orang dusun itu. Kakang Mas Sutejo Sumarni berseru akan tetapi Sutejo tidak memperdulikannya dan telah pergi jauh. Sumarni membalikan tubuhnya menghadapi orang-orang dusun itu. Kalian semua ini memang bodoh dan keterlaluan, tidak dapat mengenal orang baik atau jahat. Kakang Mas Sutejo adalah seorang yang sakti mandraguna dan juga bijaksana. Kalau dia tadi marah, apakah kalian akan mampu menandinginya? Kalau dia mau, tentu kalian semua telah dibunuhnya. Aku yang telah dia tolong sehingga pagi hari ini masih dapat bernafas, tidak dapat membalas kebaikannya malah kalian membalasnya dengan pengeroyokan. Sungguh menyebalkan orang-orang dusun itu hanya saling pandang dan merasa menyesal mengapa tadi mereka terburu nafsu. Beramai-ramai mereka lalu membakar pondok yang agaknya milik para penjahat sebagai tempat persembunyian dalam hutan itu, lalu mereka pulang ke dusun. Sutejo yang tadi sudah menyambar buntalan pakaiannya sebelum meninggalkan pondok, kini berlari cepat keluar diri hutan itu dan melanjutkan perjalanannya. Ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Bukan urusan sumarni. Urusan gadis itu dan orang-orang dusun sudah dilupakan. Hal itu dianggapnya urusan kecil yang tidak ada gunanya dipikirkan lagi. Yang membuat hatinya mengganjal adalah pertemuannya dengan Cangak Awu. Murid Jatikusumo itu hendak memaksanya menyerahkan kitab Bajrakirana. Hal ini pun tidak membuat dia resah karena dia sudah mengambil keputusan untuk menaati pesan mendiang resi limut manik, tidak akan menyerahkan kitab itu kepada siapapun juga. Akan tetapi yang meresahkan hatinya adalah tuduhan bahwa dia dan puteri Wan dan Sari telah membunuh resi limut manik dan dua orang cantriknya itu. Tuduhan yang semena mened dan urutan ini teramat penting. Harus segera dipecahkan dan dibikin terang. Untuk itu, dia harus pergi ke perguruan Jatikusumo, menghadap ketua Jatikusumo, paman gurunya sendiri. Bagawan Sindu Sakti, untuk menjelaskan duduk persoalannya. Untuk memberitahukan bahwa bukan dia dan puteri Wan dan Sari yang membunuh resi limut manik, melainkan bagawan Jaladara dan kawan-kawannya. Dia dapat menduga bahwa tentu bagawan Jaladara yang mempunyai ulah licik dan palsu itu, memutar balikan kenyataan dan sengaja menjatuhkan fitnah terhadap dirinya. Dengan hati mantap dia lalu menunjukkan langkahnya ke selatan, menuju ke daerah Pacitan, di pantai Laut Selatan. Dua orang kakek itu berdiri di depan gapura perkampungan Jatikusumo. Yang seorang adalah seorang kakek berusia lima puluhan tahun yang bertubuh tinggi besar, bermuka berwok seperti muka singa dan pakaiannya seperti pakaian seorang bertapa. Dia ini bukan lain adalah Kikla Bangkolo, kakek yang menjadi tokoh golongan sesat itu. Adapun orang kedua adalah seorang kakek yang usianya sudah 65 tahun lebih, tubuhnya tinggi kurus, rambutnya sudah putih semua akan tetapi mukanya masih tampak seperti muka orang muda. Matanya tajam seperti mata burung elang ketika dia melayangkan pandangan dan menyapu keadaan sebelah dalam perkampungan Jatikusumo melalui pintu gerbang yang terbuka. Melihat dua orang kakek longok-longok di depan gapura, lima orang murid Jatikusumo yang berjaga di garda penjagaan dekat pintu gerbang, segera menghampiri. Seperti yang telah menjadi watak para murid Jatikusumo yang terdidik baik, melihat dua orang kakek tua, para murid itu bersikap menghormat dan seorang di antara mereka yang menjadi kepala jaga menyapa, suaranya halus. Paman berdua hendak mencari siapakah? Ki Kewangkolo memandang pemuda yang bertanya itu dengan alis berkerut, akan tetapi mulutnya menyeringai lebar. Hehehe, apakah engkau murid Jatikusumo benar, Paman, kata pemuda yang usianya sekitar 25 tahun itu. Bagus, perlihatkan kepandayanmu tiba-tiba Ki Kewangkolo mendorongkan tangan kirinya ke arah dada murid Jatikusumo itu. Pemuda itu terkejut ketika ada angin menyambar ke arahnya. Dia mencoba untuk mengelak, akan tetapi tidak dapat menghindarkan sambaran angin pukulan yang membuat dia terjengkang dan terguling-guling. Biarpun dia tidak terluka namun kulit tubuhnya lecet-lecet karena dia terguling-guling itu. Empat orang kawannya menjadi terkejut dan mereka segera maju menghadapi dua orang kakek itu. Akan tetapi Ki Kewangkolo sudah melangkah maju dan kembali tangannya digerakan mendorong ke depan sambil berseru. Lawanlah kami satu lawan satu, jangan main keroyokan seperti segerombolan serigala. Bagian 30 suara itu bergema di seluruh perkampungan. Bagawan Sindu Sakti yang menerima laporan lima orang murid yang menjaga di Gapura itu menjadi marah sekali. Dia pun bergegas keluar dan mendengar teriakan itu. Hatinya semakin panas dan pada saat itu, murid-muridnya juga bermunculan dari semua penjuru. Mahesho Seto, Rahmini, Priyadi dan Cangat Awu juga muncul dan mereka berempat itu menyertai guru mereka menuju ke Gapura. Di belakang mereka, 30 orang lebih para murid juga mengikuti keluar. Pada saat itu, dari luar Gapura masuk seorang pemuda yang bukan lain adalah Sutejo. Dia berkunjung ke perguruan Jatikusumo untuk memberi keterangan tentang fitnah yang dijatuhkan atas dirinya dan Puteri Wandansari, yang dituduh membunuh mendiang resi limut manik. Dia melihat dua orang kakek berdiri di depan Gapura. Karena tidak ada urusan dengan mereka walaupun dia mengenal Ki Kewangkolo sebagai kakek yang membuat keributan di dalam pesta ulang tahun perguruan Welut Ireng di mana kakek itu dikalahkan oleh pengeroyokan Mahesho Seto dan Rahmini, dan melihat di gardu penjagaan itu tidak ada yang berjaga, dia lalu masuk saja ke dalam perkampungan. Kedua orang kakek itu yang tidak mengenai Sutejo, juga mendiamkannya saja, mengira bahwa pemuda itu tentu seorang di antara para murid di situ. Setelah memasuki pintu Gapura, Sutejo bertemu dengan rombongan bagawan sindu sakti dan empat orang muridnya serta puluhan orang murid yang berada di belakang mereka. Melihat Mahesho Seto, Rahmini dan Cangak Awu yang sudah dikenalnya, Sutejo dapat menduga bahwa kakek tua berwajah penuh wibawa dan bertubuh sedang itu tentu paman gurunya, bagawan sindu sakti. Melihat sikap mereka seperti orang sedang marah, dia pun dapat menduga apa yang terjadi. Tentu dua orang kakek di luar itu datang membuat ribut dan pimpinan perguruan Jatikusumo ini tentu sedang keluar untuk menyambut dua orang kakek itu. Dia lalu melangkah maju menghadang dan memberi hormat sembah sambil berdiri kepada bagawan sindu sakti. Paman guru, saya Sutejo mengaturkan sembah, bagawan sindu sakti berhenti melangkah dan menatap wajah Sutejo dengan penuh perhatian. Dia tidak mengenal pemuda ini, akan tetapi ketika Sutejo memperkenalkan namanya, dia segera dapat menduga bahwa tentu inilah Sutejo murid mendiang bagawan sidik paningal itu. Murid Jatikusumo tidak ada isinya dorongannya kini semakin kuat dan empat orang itu merasa seperti disambar angin badai. Mereka tidak dapat bertahan dan keempatnya terjengkang dan terbanting sampai terguling-guling. Lima orang murid Jatikusumo itu terkejut. Mereka maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang kakek yang amat sakti dan sama sekali bukan lawan mereka. Maka, mereka lalu berlari masuk ke dalam perkampungan untuk melapor kepada ketua mereka. Sementara itu Ki Kewangkolo yang melihat lima orang murid Jatikusumo itu lari memasuki perkampungan, tertawa bergelak. Kemudian dia menengadah dan mengerahkan Aji Pekik Singanada. Terdengarlah suara gerengan yang dasyat sekali, menggetarkan seluruh perkampungan Jatikusumo, kemudian disusul suaranya Yauk mengguntur. Hai ii ii, Wenjatikusumo. Kalau di antara kalian ada yang memiliki kepandaian, keluarlah dan ada keperluan apakah engkau datang berkunjung tanya bagawan sindu sakti dengan suara ketus karena memang dia sedang marah mendengar tantangan dari luar tadi. Maaf, Taman. Saya datang hendak membicarakan tentang kitab Bajra Kirana dan tentang kematian eyangersi limut manik, kata Sutejo dengan sikap tenang. Nanti senja. Kami sedang ada urusan penting kata bagawan sindu sakti dan dia melanjutkan langkahnya menuju keluarga pura. Mahesho Seto dan Rahmini ii juga melangkah dan ketika tiba dekat Sutejo, Rahmini membentaknya. Minggir kau. Dan tunggu sampai Bapak Guru memanggilmu Mahesho Seto hanya memandang kepada Sutejo dengan alis berkerut. Priyadi yang belum mengenal Sutejo, memandang penuh perhatian, akan tetapi Cangat Awu juga mengerutkan alisnya yang tebal ketika memandang kepada Sutejo. Mereka semua menuju keluar, meninggalkan Sutejo. Akhirnya Sutejo terpaksa mengikati keluar pula, sebagai yang terakhir, setelah tiba di luar, Sutejo menyelinap di antara para murid Jatikusumo yang tanpa. Di perintah telah mengepung dua orang kakek itu dan membuat lingkaran besar. Dari belakang punggung para murid yang mengepung tempat itu, Sutejo memandang ke dalam lingkaran. Dia melibat betapa dua orang kakek itu berdiri dengan kaki terpentang lebar dan sikap mereka menantang sekali. Dia sudah tahu betapa saktinya Ki Kewangkolo yang baru bertema tanding setelah Mahesho Seto dan Rahmini mengeroyuknya. Akan tetapi, Sutejo memandang kepada kakek kedua penuh perhatian. Dia melihat betapa sepasang metu kakek yang kedua itu seperti matu elang, amat tajam dan memiliki pengaruh yang amat kuat. Jumpa muka ITN masih seperti seorang pemuda saja. Dari sini dia dapat menduga bahwa kakek itu tentu memiliki kesaktian yang lebih hebat dibanding Ki Kewangkolo. Kalau tidak demikian, kiranya Ki Kewangkolo tidak akan berani menantang perguruan Jatikusumo karena dia sudah pernah dikalahkan oleh pengeroyokan dua orang murid kepala Jatikusumo. Agaknya kakek itu kini berani datang berkunjung untuk membalas kekalahannya, tentu ada yang diandalkan dan agaknya kakek tinggi kurus itulah yang menjadi andalannya. Melihat Ki Kewangkolo, Rahmini tidak dapat menahan kemarahannya lagi dan ia menudingkan telunjuk kanannya ke arah muka kakek itu sambil berseru, Kiranya engkau, Ki Kewangkolo. Apakah engkau minta mati, maka berani datang menentang kami setelah engkau kami kalahkan dulu itu. Hahaha, bagawan sindu sakti, agaknya di perguruan Jatikusumo ini, engkau hanya pandai mengajarkan ilmu keroyokan kepada murid-muridmu, seperti ilmunya segerombolan serigala yang pengecut disindir begitu, Rahmini menjadi merah wajahnya. Akan tetapi bagawan sindu sakti masih bersikap tenang dan sabar walaupun mukanya berubah kemarahan. Andika berdua siapakan, Kisanak? Dan apa sebabnya datang-datang memukuli murid kami? Hehe, ternyata telingamu tidak dapat mendengar dan matamu tidak dapat melihat sampai jauh. Ketahuilah, aku bernama Ki Kewangkolo dan ini adalah kakak sepergumanku yang bernama Resiwi Sangkolo dari Lembah Berantas, Diam-diam bagawan sindu sakti terkejut. Dia baru mendengar nama Ki Kewangkolo dari kedua orang muridnya, yaitu Maheso Seto dan Rahmini yang baru dapat mengalahkannya setelah mereka berdua mengeroyoknya. Dia pun sudah pernah mendengar akan nama besar Resiwi Sangkolo dari Lembah Berantas yang kabarnya merupakan seorang yang sakti mandraguna. Akan tetapi dia masih bersikap tenang. Ah, kiranya Ki Kewangkolo dan Resiwi Sangkolo yang datang berkunjung. Tidak tahu ada keperluan apakah Andika berdua berkunjung ke perguruan Jatikusumo bagawan sindu sakti, kami berdua menantang perguruan Jatikusumo untuk melakukan pertandingan adu kesaktian. Akan tetapi, kalau memang perguruan Jatikusumo mempunyai orang-orang pandai dan kalau berani, jangan main keroyokan, melainkan bertanding adu lawan satu. Aku tidak terima karena tempo hari aku pernah dikeroyok oleh dua orang muridmu ini. Aku sekarang menantang untuk bertanding satu lawan satu. Akan tetapi, kalau memang perguruan Jatikusumo terdiri dari orang-orang pengecut dan beraninya hanya main keroyokan, kami pun tidak takut kata-kata yang penuh tantangan dan kesombongan itu tentu saja membakar hati bagawan sindu sakti dan penerah muridnya. Terutama sekali cangak awu yang ruatak keras, jujur dan kasar. Dia sudah melompat ke depan sambil membawa tongkatnya. Ki Klabangkolo. Andika ini orang sudah tua akan tetapi masih sombong dan tidak tahu aturan. Apakah kau kira di duia ini hanya engkau saja yang memiliki kepandayan? Kami orang-orang Jatikusumo bukan bangsa pengecut. Akulah yang berani menandingimu satu lawan satu Maheso Seto dan Rahmini yang sudah mengetahui akan kesaktian Ki Klabangkolo, memandang dengan khawatir akan tetapi karena adik seperguruan itu sudah maju, meka tidak dapat menghalanginya. Juga bagawan sindu sakti tidak dapat mencegah muridnya yang hendak menandingi musuh itu Ki Klabangkolo tertawa, melihat majunya changat awu. Sejenak dia memandang kepada pemuda tinggi besar itu, lalu katanya lantang. Bocah masih berbau popok berani melawan aku? Minggirlah dan suruh gurumu saja yang maju, karena melawan murid Jatikusumo terlalu tanggung bagiku changat awu menjadi semakin marah. Tua bangka sombong, lihat tongkatku serunya dan mulailah dia menyerang. Tongkatnya menyambar dan mengeluarkan suara mengiup ketika menyambar ke arah kepala Ki Klabangkolo. Akan tetapi kakek ini dengan tenang mundur selangkah dan ketika tangan kirinya bergerak ke atas, dia sudah menangkis tongkat itu dengan lengannya. Duk tongkat yang keras itu bertemu lengan, dan akibatnya changat awut terdorong dan terhoyung ke belakang. Akan tetapi pemuda yang pemberani ini tidak menjadi gentar dan dia menyerang terus dengan nekat dan dasyat. Gerakannya memang amat kuat dan pemuda ini sudah mencapai tingkat tinggi dalam perguruan Jatikusumo. Ki Klabangkolo melawan dengan senaknya. Biarpun dia tidak memegang senjata apapun, akan tetapi kedua lengannya mampu menangkis tongkat dan kalau dia mengelebatkan lengan bajunya yang lebar, ujung lengan baju itu menyambar dan merupakan serangan yang amat berbahaya bagi changat awu. Agaknya dia mempermainkan changat awu untuk memamerkan kepandainya tampaknya saja changat awu banyak menyerang, akan tetapi kenyataannya dia terdesak. Hal itu adalah karena setiap kali menangkis, kakek itu langsung membalas dan setiap serangannya, baik dengan ujung lengan bajunya atau tamparan tangannya, merupakan serangan yang amat berbahaya bagi changat awu sehingga pemuda itu terdesak mundur. Akan tetapi dasar pemuda yang berwatak keras dan pantang mundur. Changat awu menjadi semakin penasaran dan pada suatu saat yang baik dia mempergunakan tongkatnya untuk menusuk ke arah dadaki Klabangkolo. Duk Ki Klabangkolo menangkis sehingga tongkat itu terpental, akan tetapi secepat kilat changat awu membalik tongkatnya dan mempergunakan ujung yang lain untuk ditusukkan ke arah perut lawan dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Wuut, cap tanda seru tongkat itu seolah menancap ke dalam perut Ki Klabangkolo. Akan tetapi kakek itu malah terkekeh dan ketika changat awu menarik tongkatnya, dia tidak mampu mencabut tongkat yang tampaknya seperti menancap ke dalam perut itu. Padahal, ujung tongkat itu tidak menancap melainkan tersedot masuk dan terlepit, tidak dapat ditarik lagi oleh changat awu. Pemuda itu menjadi penasaran dan menarik lagi dengan tenaga sepenuhnya. Pada saat itu, Ki Klabangkolo melepaskan jepitan perutnya dan berbareng menendang dengan kaki kiri yang mengenai dada changat awu. Des tak dapat ditahan lagi, tubuh changat awu yang terbawa tenaga betotannya sendiri, ditambah tenaga tendangan lawan, terlempar sampai jauh ke belakang dan jatuh terbanting keras. Untung tubuh pemuda itu kuat dan kebal sehingga dia tidak terluka parah, akan tetapi tetap saja kepalanya pening dan napasnya agak terengah ketika dia bangkit berdiri dengan terhuyung. Priyadi menyambar lengannya dan membantu adik seperguruan itu agar dapat berdiri tegak. Kakek sombong, akulah lawanmu terdengar bentakan nyaring dan rahmini sudah melompat ke depan sebelum dapat dicegah suaminya. Melihat adik seperguruannya terpental dan roboh, wanita yang keras hati dan galak ini tidak dapat menahan kemarahannya. Sambutlah cambuku ini ia mencabut cambuk dan pinggangnya dan memutar lalu meledakan cambuk itu di atas kepalanya. Tar-tar-tar. Pecut itu meledak-ledak, kemudian menyambar turun mematuk ubun-ubun kepala Kikla Bangkolo. Serangan itu dasyat dan berbahaya sekail, namun Kikla Bangkolo tidak menjadi gentar, bahkan dengan tenangnya dia mengibaskan tangan kirinya dan ujung lengan baju yang panjang itu menangkis sambaran ujung cambuk yang melecut ke arah kepalanya. Ratu ujung cambuk bertemu ujung lengan baju dan ujung cambuk itu terpental ke atas. Akan tetapi dengan putaran pergelangan tangan, rahmini sudah dapat menyerang lagi dengan lecutan ke arah dada. Lecutan ini bukan sembarang lecutan karena dengan penggunaan tenaga saktinya ia dapat membuat ujung cambuk itu melecut tegang, ujungnya menjadi kaku dan keras sehingga dapat menotok jalan darah atau urat yang penting di dada dan kalau mengenai sasaran dapat membuat bagian atas tubuh menjadi lumpuh. Namun, Kikla Bangkolo mengenal serangan yang dasyat ini maka dengan menggeser kaki ke kiri dan menyampok dengan tangan kanan, dia dapat mengelap sekaligus menangkis ujung pecut itu. Kini dia membalas dengan tamparan dari kiri ke arah tengkuk ke rahmini. Cepat dan kuat bukan main tamparan ini sehingga terpaksa rahmini yang diserang dari sebelah kanannya itu membuang diri ke kiri dengan loncatan untuk mencegah agar lawan tidak mendesaknya, ia memutar pecutnya yang berubah menjadi gulungan sinar yang seolah menjadi perisai bagi dirinya. Pertandingan berjalan seru, akan tetapi biarpun tingkat kepandayan rahmini masih lebih tinggi dan matang dibandingkan tingkat yang dimiliki Cangat Awu, tetap saja ia masih belum mampu menandingi Kikla Bangkolo. Bahkan kadang-kadang lecutan cambuknya yang tidak terlalu berbahaya, diterima begitu saja oleh tangan Kikla Bangkolo dan beberapa kali ujung pecutnya dapat tertangkap jari-jari tangan Kikla Bangkolo dan setelah terjadi tarik-menarik, ujung pecut itu putus sampai 3 kali. Kikla Bangkolo yang agaknya tidak ingin lebih lama menandingi rahmini, tiba-tiba merendahkan tubuhnya dan kedua tangannya didorongkan ke depan sambil mengeluarkan auman seperti singa yang marah. Haung Gak, wir angin keras sekali menyambar ke arah rahmini. Wanita itu cepat menyambut dengan dorongan kedua tangannya karena tidak sempat mengelak lagi akibat benturan dua tenaga sakti itu, tubuh rahmini terjengkang dan untung ia dapat berjungkir balik sampai tiga kali sehingga tidak sampai terbanting seperti changak au. Akan tetapi napasnya agak terengah dan wajahnya pucat sekali. Maheso Seto marah melihat kekalahan istrinya. Dia melompat ke depan dan dengan halus menarik tangan istrinya, disuruhnya mundur. Rahmini yang sudah merasa kalah, tidak membantah dan berdiri di dekat guru dan saudara-saudara seperguruannya, menonton dengan hati tegang karena ia maklum bahwa suaminya belum tentu akan mampu menandingi Kikla Bangkolo yang demikian saktinya. Dahulupun kalau suaminya tidak mendapat bantuannya sehingga mereka berdua yang mengeroyok Kikla Bangkolo, belum tentu kakek itu dapat dipukul mundur. Maheso Seto juga maklum bahwa lawannya adalah seorang yang sakti mandraguna, oleh karena itu diam-diam dia sudah mengerahkan semua tenaga saktinya, disalurkan lewat kedua tangannya. Bagawan sindu sakti yang melihat kekalahan changak Awu dan Rahmini, dapat menduga pula bahwa Maheso Seto sukar untuk mencapai kemenangan melawan Kikla Bangkolo. Akan tetapi dia tidak melarang murid kepala itu maju karena dia sendiri perlu untuk menyaksikan dan meneliti ilmu yang dipergunakan Kikla Bangkolo agar nanti dia dapat menguasai keadaan apabila dia yang bertanding melawan kakek sombong itu. Sementara itu, sejak tadi Sutejo mengamati jalannya pertandingan, dia melihat bahwa dalam hal ilmu silat, agaknya changak Awu bahkan Rahmini tidak kalah oleh Kikla Bangkolo. Ilmu silat para murid Jatikusumo itu memiliki dasar yang lebih baik dan lebih kuat. Juga dia melihat bahwa baik changak Awu maupun Rahmini telah menguasai ilmu-ilmu dari perguruan Jatikusumo seperti Aji Sihung Nila, Harina Legawa, dan Gelap Musti, dengan amat baiknya. Akan tetapi mereka berdua itu masih lemah dalam hal penggunaan tenaga sakti dibandingkan Kikla Bangkolo. Inilah yang membuat mereka kalah. Dia harus mengakui bahwa Kikla Bangkolo agaknya memiliki tenaga sakti yang amat kuat, juga memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa. Maheso Seto adalah seorang murid kepala Jatikusumo yang sudah mencapai tingkat tinggi. Di samping wataknya yang gagah berani dan suka menentang kejahatan, dia pun adil dan keras, sayang dia memiliki keangkuhan yang timbul dari kedudukannya sebagai murid kepala. Maka dia maju menghadapi Kikla Bangkolo dengan tangan kosong, karena dia tidak ingin disebut licik kalau meraih kemenangan mempergunakan senjatanya melawan orang yang tidak bersenjata. Biarpun kalah, dia harus kalah dalam keadaan yang gagah. Demikianlah, dia menghadapi Kikla Bangkolo dengan tangan kosong pula. Kikla Bangkolo mengerutkan alisnya melihat Maheso Seto maju hendak melawannya. Hem, engkau pernah mengalahkan aku, akan tetapi dengan pengeroyokan. Sekarang tiba saatnya aku membalas kekalahanmu itu boleh kau coba, Kikla Bangkolo. Akulah lawanmu hahaha, lebih baik engkau mundur dan suruh gurumu saja yang maju menghadapiku kata pula Kikla Bangkolo dengan suara tawa mengejek. Jangan banyak cakap, akulah yang akan menandingimu kata Maheso Seto sambil membuat pasangan kuda-kuda jatiku sumo yang amat gagah. Dia mengangkat kaki kanan ke atas, kedua tangan merangkap sebagai sembah ke depan dada dan kepalanya menoleh ke kanan menghadapi lawannya. Hahaha, engkau mencari penyakit, orang muda. Majulah sambut serangan Kumaheso Seto menyerang dengan cepat dan kuat sekali, menggunakan tangan kirinya menampar ke arah muka dan tangan kanan menyusulkan pukulan ke arah dada. Gerakannya tangkas, cepat dan bertenaga sehingga pukul-pukulannya mendatangkan angin yang bersihutan. Kikla Bangkolo maklum bahwa lawannya ini tidak dapat disamakan dengan dua orang lawannya yang lalu, maka dia pun mengerahkan tenaganya dan cepat menghindar dari kedua serangan itu, membalikan tubuh ke belakang kemudian dia membalik lagi, kakinya menyambar bagaikan palu godam ke arah muka Maheso Seto. Plak Maheso Seto terpaksa menangkis karena untuk mengelak dia sudah tidak sempat lagi, demikian cepatnya kaki lawan itu menyambar ke arah mukanya. Akan. Tetapi tangkisan itu bertemu dengan kaki yang mengandung tenaga besar sekali sehingga Maheso Seto terpaksa melompat ke belakang untuk mencegah dirinya terhuyung. Maheso Seto tidak menjadi jerih dan dia mendahului lawannya lagi, maju menyerang dengan kecepatan kilat. Dalam sedetik saja kedua tangannya sudah melakukan serangan beruntun ke arah dada dan lambung. Biarpun dia memiliki kekebalan tubuh yang hebat, namun Ki Kewangkolo tidak berani menerima serangan lawan itu dengan mengandalkan kekebalannya. Hal itu akan terlalu berbahaya melihat betapa pukulan-pukulan itu mendatangkan angin yang menerpa keras sekali. Maka dia pun menggunakan kedua lengannya untuk menangkisi semua pukulan Maheso Seto, kemudian membalas pula dengan pukulan tangannya yang ampuh. Terdengar dakduk-dakduk dan plak-plak yang keras dan menggetarkan ketika dua pasang lengan itu seringkah bertemu di udara. Akan tetapi Maheso Seto harus mengakui dalam hatinya bahwa dalam bal tenaga sakti dia masih kalah kuat dibandingkan lawannya. Beberapa kali kalau mereka beradu tenaga sakti, dia terdorong mundur beberapa langkah sedangkan lawannya masih tegar berdiri kokoh di atas kedua kakinya. Lambat lawan dia pun terdesak mundur dan mundur terus walaupun dia masih mampu menangkis semua pukulan lawan. Mundurlah, Maheso Seto bagawan sindu sakti membentak ketika melihat murid kepala itu tidak mampu menandingi lawan. Akan tetapi dasar watak Maheso Seto yang keras dan sukar baginya untuk mundur dan mengaku kalah begitu saja, pada saat itu dia sudah mengumpulkan semua tenaganya dan menyerang lawan dengan pukulan jarak jauh, yaitu Aji Gelap Musti. Lawannya juga merendahkan diri dan menyambut pukulan itu dengan Aji Singorodra. Dua pasang tangan saling dorong dan dua tenaga sakti jarak jauh, saling bertumbukan di udara dengan hebatnya. Belar semua orang merasakan pertemuan dua tenaga sakti yang membuat tempat itu seolah tergetar. Akibatnya sungguh hebat. Tubuh Maheso Seto terlempar ke belakang seperti daun kering tertiup angin, sedangkan Ki Kewang Kolo masih berdiri tegak dan hanya napasnya sedikit tengah. Rahmini cepat menyambar tangan suaminya empatan membantunya berdiri tegak agar tidak sampai terbanting roboh. Akan tetapi Maheso Seto mengerutkan alisnya dan wajahnya pucat sekali, kemudian dia menjatuhkan diri duduk bersila untuk mengatur pernapasan karena di sebelah dalam dadanya terguncang hebat yang dapat menimbulkan luka parah kalau tidak cepat dipilihkan dengan hawa murni. Hahaha, cuma sebegitu saja kedikdayaan para murid jatiku sumo bagawan sindu sakti memandang dengan alis berkerut. Tahulah dia bahwa kedatangan dua orang pendeta sesat itu merupakan malapetaka bagi perguruan jatiku sumo. Dia tahu bahwa tingkat kepandayan murid kepala Maheso Seto sudah mencapai tingkat tinggi. Semua ilmu yang dia kuasai sudah dia ajarkan kepada murid kepala ini dan tingkat kepandayan Maheso Seto sudah sejajar dengan tingkatnya. Kalau Maheso Seto dapat dikalahkan Kikawangkolo sedemikian mudahnya, dia tahu bahwa dia sendiri pun tidak akan mampu menandingi pendeta sesat itu. Akan tetapi dia tidak mempunyai pilihan lain. Dia harus maju menandingi Kikawangkolo dan Resiwisangkolo untuk mempertahankan nama dan kehormatan perguruan jatiku sumo. Akan tetapi ketika dia bergerak ke depan, dengan nekat hendak melawan Kikawangkolo, tiba-tiba seseorang melompat dari kelompok para murid yang mengepung tempat itu. Orang ini ternyata adalah Sutejo yang sudah menghadap Bagawan Sindu Sakti dan menyembah sambil berdiri membungkuk. Paman, perkenankan saya untuk menghadapi Kikawangkolo dan menandinginya kata Sutejo. Bagawan Sindu Sakti mengerutkan alisnya dan memandang ragu. Kalau muridnya yang maju membela nama perguruan Jatiku Sumo, hal itu adalah sewajarnya. Akan tetapi Sutejo bukan murid langsung Jatiku Sumo, kalau sampai pemuda ini tewas dalam menandingi Kikawangkolo, sungguhnya akan merasa sangat tidak enak. Pemuda ini boleh dianggap sebagai orang luar. Pula, bagaimana mungkin Sutejo mampu menandingi Kikawangkolo sedangkan para muridnya juga tidak mampu. Bahkan dia tidak menyalahkan dan tidak mengharapkan priadi untuk maju karena selain hal itu percuma, juga membahayakan keselamatan muridnya itu. Sutejo, engkau tidak berhak mencampuri urusan kami perguruan Jatiku Sumo tiba-tiba Rahmini berseru ketus. Lagi pula, apamukah yang kau andalkan untuk menandingi lawan sedangkan kami semua juga telah dikalahkannya? Mundurlah engkau dan jangan mengganggu Bapak Guru mendengar ucapan Rahmini itu, melihat sikap para murid Jatiku Sumo yang agaknya membenarkan ucapan itu dan melihat keraguan dalam pandang matubagawan sindu sakti. Sutejo maklum bahwa kalau dia menanti perkenan dari pihak perguruan Jatiku Sumo, dia tidak akan pernah dapat menandingi Kikawangkolo yang masih berdiri dengan congkaknya. Kikawangkolo, melibat kesombonganmu membuat semua orang merasa muak dan aku sendiri pun merasa penasaran. Aku bukanlah murid langsung dari Jatiku Sumo akan tetapi masih ada hubungan dekat karena guruku adalah adik seperguruan paman. Bagawan sindu sakti. Sekarang aku, atas namaku sendiri, menantangmu untuk bertanding, kalau aku terluka atau mati dalam pertandingan ini, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan Jatiku Sumo dan aku seudiri yang bertanggung jawab. Bagaimana, Kikawangkolo apakah engkau berani menyambut tantanganku Kikawangkolo tertawa bergelak memandang kepada Sutejo? Bocah cilik. Sepantasnya engkau masih menyusu di dada ibumu, tidak keluyuran sampai ke sini dan minta mati di tanganku Kikawangkolo, tidak perlu mengumbar kesombonganmu melalui mulutmu yang lebar. Katakan saja terus terang kalau engkau tidak berani yang akan menunjukkan bahwa engkau tiada lain hanyalah seorang pengecut hina sepasang metuki Kikawangkolo terbelalak lebar dan mukanya yang penuh berwok itu berubah merah, kumis dan jenggotnya seolah-olah berdiri saking marahnya mendengar ucapan yang amat menghina dan merendahkannya itu. Jahanam Sutejo. Kalau aku tidak mampu merobek mulutmu dan melumatkan kepalamu, jangan panggil aku Kikawangkolo lagi bentaknya dan dia sudah mengangkat kedua tangannya ke atas dan jari-jari tangan itu membentuk cakar harimau, kemudian dia mengeluarkan gerengan dengan aji singa nada. Suaranya menggetarkan seluruh tempat itu dan para murid jatiku sumo sampai melangkah mundur, hampir tidak kuat menahan guncangan jantung mereka akibat getaran yang ditimbulkan gerengan aji singa nada itu. Akan tetapi Sutejo yang diserang langsung, diam-diam mengerahkan tenaga saktinya untuk menolak serangan itu dan dia melambaikan tangan sambil tersenyum dan berkata, Sudahlah, Kikawangkolo. Gerenganmu itu hanya untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Tidak ada gunanya kau perlihatkan di sini, menambah burukmu kamu saja diam-diam bagawan sindu sakti merasa heran dan terkejut sekali. Dia sendiri merasakan getaran hebat dari gerengan itu dan Sutejo yang diserang langsung masih enak-enak saja malah mengeluarkan kata-kata mengejek lawan. Mulailah dia memandang pemuda itu dengan perhatian penuh dan diam-diam muncul harapan dalam hatinya bahwa pemuda itu akan dapat menghindarkan perguruan jatiku sumo dari kehancuran dua orang kakek itu. Kikawangkolo juga terkejut melihat pemuda itu tegar dan biasa saja menghadapi serangan pekek saktinya seolah tidak merasakan apa-apa. Hal ini membuatnya menjadi penasaran dan semakin marah. Mampuslah bentaknya dan kedua tangan yang diangkat ke atas membentuk cakar itu tiba-tiba menghunjam ke bawah, menerkam ke arah tubuh Sutejo. Bagawan Sindu Sakti dan para muridnya memandang dengan metu, terbelalak dan hati tegang karena maklum betapa dasyatnya serangan yang dikeluarkan Kikawangkolo itu. Akan tetapi tubuh Sutejo bergerak dengan ringan dan cepat sekali sehingga terkaman Kikawangkolo itu hanya mengenai tempat kosong belaka karena tubuh pemuda itu sudah menghindar dengan kecepatan kilat. Kikawangkolo memutar tubuh dan cepat dia sudah menyerang lagi, kini menggunakan ujung lengan baju kirinya yang menyambar ke arah dada Sutejo dan disusul tangan kanan yang menampar ke arah kepala pemuda itu. Akan tetapi, kembali serangannya gagal sama sekali karena kedua serangan itu pun hanya mengenai angin saja dan tubuh Sutejo telah menyelinap dengan cepatnya dan tahu-tahu telah berada di belakangnya. Biarpun tubuh Kikawangkolo tinggi besar seperti raksasa, namun ternyata dia dapat bergerak dengan gesit pula. Begitu tubuh Sutejo berkelebat dan lenyap, lolos dari dua serangannya, dia sudah dapat menduga bahwa lawannya itu tentu berada di belakangnya maka secepat kilat dia sudah membalikan tubuh lagi dan menghadapi Sutejo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!